Juru Bicara Satuan Tugas Satu Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adi Sasmito kembali mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak banyak berkegiatan di luar rumah dalam masa liburan panjang 28 Oktober hingga 1 November 2020 Wiku menjelaskan ada studi menunjukkan linearitas penekanan mobilitas masyarakat dengan penurunan kasus dan kematian akibat virus corona Wiku menambahkan berkaca dari pengalaman di tanah air Libur panjang meningkatkan kasus COVID-19 secara nasional Misalnya saja pada liburan Hari Raya Idovitri 20 hingga 25 Mai 2020 terjadi kenaikan jumlah kasus harian dan kumulatif mingguan sekitar 69 hingga 93 persen sejak hari libur Idovitri dengan rendah waktu 10 hingga 14 hari Selain itu, pada libur panjang 20 hingga 23 Agustus 2020 juga terjadi peningkatan jumlah kasus harian dan kumulatif mingguan sebesar 58 hingga 118 persen Sejak libur panjang pada pekan ketiga Agustus 2020 dengan rentang waktu 10 hingga 14 hari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengimbau agar masyarakat untuk tidak berpergian ke luar kota saat libur panjang pada akhir Oktober 2020 Tito mengimbau bagi masyarakat yang memutuskan berpergian agar melakukan rapi tes sebelum berangkat agar tidak menyebabkan penularan dalam perjalanan dan di tempat tujuan Masyarakat yang kedatangan tamu dari luar daerah juga diminta untuk bersikap aktif dengan menanyakan hasil tes COVID-19 kepada mereka yang baru tiba Tim Liputan Berita 1